Mereka melakukan semua yang bisa dilakukan agar tetap sehat. Nenek Fong, ungkapan favoritnya adalah tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Banyak belajar agar usia lebih panjang. Ayah Fong, ungkapan favoritnya adalah opa, lakukan pemeriksaan tubuh secara teratur, pertahankan kondisi tubuh yang baik di masa tua. Ibu Fong, ungkapan favoritnya adalah tangani penyakit untuk pemilihan cepat pada upaya perawatan diri. Dan aku Kami adalah kondisi sehat Khoai Ching. Hai semuanya Pusat Kesehatan Distrik Khoai Ching, tantangan KOL Sehat dimulai sekarang. Mari sambut konsesan kita Nenek Fong. Keluarganya ada di sini mendukungnya. Begitu ia melatih 5 babak tantangan, ia akan menjadi KOL Sehat kita. Apakah kau siap Nenek Fong? Ini babak pertama dalam 5 menit. Temukan ruangan yang dipasang stiker KOL. Nyalakan komputer di ruangan itu, masukkan kata Sandi. Mengerti? Mengerti. Dioperasikan oleh asosiasi komputer. Komunitas Aman Kota Sehat Khoai Ching. Pusat Kesehatan Distrik Khoai Ching menjalankan cara operasi baru sejak 2019. Pusat ini menganjurkan untuk penjagaan penyakit, pengobatan sebelum pesakit, dan intervensi dini. Menjendirikan layanan perawatan kesehatan dasar berbasis distrik bagi warga Khoai Ching. Dengan kerjasama Komunitas Kesejahteraan Medis, ini diharapkan untuk membentuk jaringan kesehatan masyarakat yang komprehensif. Wow, sebenarnya Medis, Kesejahteraan, Komunitas menurjuk pada apa? Medis merujuk pada Medis Profesional. Kesejahteraan merujuk pada tindakan kesejahteraan sosial. Dan Komunitas merujuk pada model sosial. Seperti universitas dan organisasi komunitas. Dengan kekuatan dari berbagai sektor di masyarakat, kami membuat kerjasama kemungkinan. Cepat dan tepat, kau lulus babak pertama! Sekarang, tiba babak kedua. Tolong lingkari pada karakter tiga tujuan utama Pusat Kesehatan Distrik Khoai Ching. Tiga tujuan utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit, memperdayakan masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka, dan mendukung pesen penyakit kronis. Kau benar semua, lulus! Dalam babak ketiga, kau harus pilih tiga kotak jengga dengan tiga tingkat layanan pencegahan kami dalam tiga menit. Siap? Mulai! Sampai jumpa di video selanjutnya! Waktu habis! Benar! Yang pertama, dari tingkat layanan perjalanan kami adalah dukungan kesehatan. Kami mengadakan bergabung dan keinginan untuk memperkayak pengetahuan kesehatan masyarakat. Tingkat kedua adalah penilaian faktor risiko kesehatan. Tingkat ketiga, kami menyediakan bagi pasien program penanganan penyakit kronis, serta layanan rehabilitasi komunitas untuk strok, patah tulang pinggul, dan infragmiokrat pasca akut. Untuk babak keempat, kita tiba di area rehabilitasi dan kesehatan di pusat. Kau harus menginjak mesin elips saat menjawab pertanyaan. Baik, kau siap? Selain area rehabilitasi dan kesehatan, sebukan fasilitas lain yang tersedia di pusat ini. Benar, ada berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan anggota yang berbeda. Nenek Fong, inilah babak final. Kau siap? Inilah babak final. Apakah gugup? Sekarang, kau harus memakai headset VR dan tunjukkan 5 pusat penunjang dan tempat layanan di peta dalam 1 menit. Kau bisa mulai sekarang! 5 detik terakhir di mana tempat layanannya? 4, 3, 2, 1 Waktu habis! Hasilnya adalah... Benar! Pusat penunjang dan tempat layanan kami berlokasi di Distrik Kuai Ching untuk menyediakan bantuan tempat laku dengan akses mudah bagi warga. Selamat Nenek Fong, kau menjadi KOL Kuai Ching Sehat yang pertama. Semoga kau bisa berjalan sama dengan pusat kesehatan Distrik Kuai Ching untuk mendukung sepenuhnya layanan kesehatan dasar bagi warga Kuai Ching membantu mereka menggunakan fondasi yang kuat untuk kesehatan. Mari kita bangun dan jaga kesehatan bersama pusat kesehatan di Distrik Kuai Ching Terima kasih telah menonton!